musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati panggilan ya seperti sempitan, fluid dan sebagainya jadi ini buat skill jadi kalau burung ini sudah terbang tinggi karena sudah terbiasa dengan fluid atau semprit kita semprit pasti dia akan turun menghampiri pemiliknya jadi burung ini terkenal buat skill bukan buat ocean oke kali ini kita akan tutorial cara membedakan jantan dan petina pada burung kekep babi oke untuk dari atas kita lihat nah untuk kepala yang lebih cepat lebih cepat atau lebih rata libar ini adalah jantan dan ciri-ciri tersebut ada pada burung ini nah jadi yang saya pegang ini adalah jantan kepalanya lebih cepat kepalanya lebih cepat lemasnya lebih rata ya daripada yang satunya dan ciri-cirung dia ini bulat ini beda sekali dengan ini nah itu yang pertama yang kedua untuk warna ya ini sangat tipis sekali jadi kita bedakan warnanya ini dari bawah dari bawah ya jadi sebentar sebentar ya sebentar jadi untuk yang bawah bawah paru ini hitamnya ini lebih pekat bawah leher ini ya nah ini lebih pekat untuk dadanya lebih putih yang ketiga dadanya lebih putih yang kedua bawah leher hitamnya ini lebih pekat oke sedangkan yang betina nah ini yang saya pegang ini adalah betina bentuk kepalanya lebih bulat nah di bulat ya terus warnanya pun hitamnya ini tidak terlalu untuk bawah leher bentar nyangkut kakinya ya nyangkut tangan nah nah ini hitamnya ini tidak terlalu pekat terus bulunya putihnya pun tidak terlalu putih itu yang ketiga ya oke saya jelas nah untuk yang keempat adalah postur lagi-lagi postur ya memang postur warna paru warna bulu bentuk kepala bentuk kodi ini memang karakter burung jantan dan betina ini sangat berbeda sekali ya jadi memang kita selalu review ini dalam pembedaan ini mesti di area-area tertentu memang ini adalah patokan ya karena sangat kecil sekali burungnya maksudnya sangat mudah sekali untuk dewasa lain lagi ya kita sangat mudah sekali untuk membedakan kalau untuk jantan dan betina ya kalau sudah dewasa ya kalau masih anak kan gini memang butuh ketelitian oke jadi yang saya pegang ini adalah betina nah jadi saya ulangi lagi tadi ya untuk bentuk kepala itu yang pertama yang yang jantan ini lebih ini lebih rata lebih besar ini ini yang jantan nah terus yang kedua warna bawah leher tadi ya yang sangat hitam sekali terus yang ketiga warna dada ini putihnya ini sangat bersih sedangkan untuk yang betina ini kepalanya cenderung lebih bulat kecil kemudian warna bawah ini paru ini hitamnya ini tidak terlalu ya terus yang ketiga warna dadanya ini juga tidak tidak putih ya kita sama yang jantannya sangat putih sekali nah itu tiga yang keempat terus yang keempat adalah postur jadi yang saya pegang sekarang ini adalah jantan ini posturnya lebih panjang tidak pendek nah kalian bisa lihat posturnya yang jantan lebih panjang untuk ini jantan ini betina jadi yang jantan ini posturnya lebih panjang oke untuk yang kelima walaupun sama-sama ya tapi keaktifan untuk pergerakan ekor ekornya kan gerak-gerak ini nah ini adalah jantan sedangkan betina ini gerak tapi tidak terlalu aktif sedangkan untuk yang jantan ini 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 pergerakan ekor ini karena ngiri gini ini lebih aktif warnanya pun beda ya warna lihat warna putih ekornya ini nah ini yang sebelah kanan yang betina ini sangat tusam ya sedangkan untuk yang jantan ini sangat putih sekali nah ekornya kira-kira ini oke untuk makanan burung ini sebenarnya sih ya habitat aslinya ya di alam ini saya jumpa ini sering ini makan capung jenis capung ya jadi dia ini sambil terbang ini ditangkap jadi bukan cari makan di pohon di tanah atau apa tidak sedangkan dia kalau cari makan ya itu kayak capung tadi dia capung terbang itu langsung ditangkap dalam keadaan burung ini pun terbang nah itu keunikannya dan yang keunikan kedua burung ini mempunyai skill yang sangat istimewa ya jadi eh bisa buat skill mulai dari anakan kita ajari fluid atau sempritan ini kalau dilepaskan kita semprit dia tahu siapa yang manggil jadi dia otomatis langsung turun mengampiri pemiliknya jadi burung ini diburu orang untuk buat skill oke keke babi tempat saya namanya burung tetet terus kebanyakan burung ini tinggalnya ini di pepohonan yang sangat tinggi sekali ya jadi bukan di tempat yang eh pendek-pendek atau atau di pohon-pohon yang kecil-kecil bukan tapi ini di pohon-pohon yang tinggi-tinggi terkadang juga kalau di daerah perkotaan ini ya jadi enggak terlalu banyak pohon jadi saya sering jumpai ini adanya di apa di tower tower apa tower jaringan itu ya jadi tidak di pohon-pohon sekarang kalau di perkotaan itu di atas tower-tower kayaknya kayak burung gereja cuma lebih tinggi burung ini oke nah untuk yang jantan sebelah kiri dan yang putihnya sebelah kanan burung kekek babi atau burung tetet oke cukup sekian dari kami jangan lupa like dan subscribe di alam channel tetap ikuti saya tetap lihat lihat terus tutorial video-video saya tentang burung tentang alam tentang ikan tentang kepiting dan sebagainya kita akan terus berkarya ya oke terimakasih juga buat saudara arek sontolaut yang selalu yang selalu mendukung saya ini orangnya ae dan sahabat saya untuk kemana-mana ini oke terimakasih guys presiden saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih terimakasih